Intro Yo halo semuanya, balik lagi sama aku, Kainem Disini kita akan ceritakan Seluruh hal cerita anime, korewa zombie disuka Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon di maafkan Sebelum memulai ceritanya Ada baiknya juga kalian tekan tepul like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya Intro 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 Cerita dimulai dari kelanjutan cerita sebelumnya Yang dimana Ayumu pun Pada saat ini sedang kembali menjalani kesarin dia seperti biasanya Untuk kalian yang tidak tau Ayumu itu siapa Ayumu itu adalah seorang pemuda zombie Yang singkatnya begitulah Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton alur cerita Sasun satunya Disitu udah kita jelaskan semuanya Link video di kolom komentar ya Ya lanjut Lalu pada suatu sore Di saat Ayumu sedang sendirian di sekolahnya Ayumu pun pada saat ini tidak sengaja bertemu dengan seorang cewek loli Yang kelihatannya sedang mabuk Yang pastinya ini loli milik kita bersama Menyadari kehadiran Ayumu Cewek loli ini pun langsung berlari menjauh dari Ayumu Melihat kelakuan cewek loli tersebut Ayumu pun Hanya bisa bingung melihat kelakuan cewek loli itu Singkat waktu di saat Ayumu sedang makan bersama dengan teman-temannya Ayumu pun pada saat ini memutuskan menceritakan mangane pertemuan dia Dengan cewek loli yang sebelumnya Kepada teman-temannya Mendengar cerita Ayumu Teman-teman Ayumu pun langsung memberitahu Ayumu Kalau cewek loli itu Keliatannya hanyalah seorang hantu Atau bisa juga hanya sebatas pikiran hayalan Ayumu Mendengar pemberitahuan teman-temannya Ayumu pun hanya bisa bingung mendengar pemberitahuan teman-temannya Kemudian pada esok harinya Di saat Ayumu sedang berjalan pulang dari sekolahnya Ada beberapa kejadian yang membuat Ayumu jadi kembali Bertemu dengan cewek loli yang kemarin Kemudian setelah bertemu Ayumu pun memutuskan berbicara dengan cewek loli ini Hal itu dikarenakan Ayumu ternyata ingin berteman dengan cewek loli ini Lalu pada saat pembicaraan Ayumu pun Ternyata sangat menikmati pembicaraan dia dengan cewek loli tersebut Kemudian setelah cukup lama Ayumu berbicara dengan cewek loli itu Tiba-tiba saja cewek loli ini Mededak menghilang sendiri Menyadari menghilangkan cewek loli tersebut Ayumu pun tidak terkejut menyadarinya Hal itu dikarenakan Ayumu beranggapan Kalau loli itu merupakan hasil dari hayalannya saja Ya ini kayak kalian suka menghayal sama 2D Kemudian singkat waktu Pada esok harinya di saat sekolah Ayumu sedang ramai Ayumu pun pada saat ini sedang berusaha bersama dengan Haruna Melawan seekor migalogo Rita Yang pada waktu ini sedang muncul di sekolah Ayumu Pada saat mereka sedang melawan Mereka pun mengalami kesulitan Hal itu dikarenakan Haruna kenyataan yang masih belum mampu Menggunakan kekuatan serta senjata sihirnya Dengan maksimal Kemudian di saat mereka sedang kesulitan Mereka pun pada saat ini dihadapkan dengan sebuah masalah Yaitu mengenai ditangkapnya Taiko Oleh megalogo Rita tersebut Melihat megalogo Rita yang menangkap orang Haruna pun langsung meminta kepada Ayumu Supaya menggunakan kekuatan serta senjata sihirnya Untuk mengalahkan megalogo Rita tersebut Mendengar permintaan Haruna Ayumu pun langsung ragu mendengar permintaan Haruna Hal itu dikarenakan Ayumu kenyataan sangat malu Menggunakan kekuatan serta senjata sihir Haruna Di depan murid-murid sekolahnya Menyadari ragunya Ayumu Haruna pun langsung mengingatkan Ayumu Mengandai kekuatan sihirnya yang mampu menghapus ingatan orang-orang Mendengar perkataan Haruna Ayumu pun memutuskan menggunakan kekuatan serta senjata sihir milik Haruna Lalu setelah menggunakan Ayumu pun langsung berusaha melawan sang megalogo Rita Kemudian setelah melewati berbagai perlawanan Ayumu pun akhirnya berhasil mengalahkan sang megalogo Rita Lalu berkat keberhasilan itu Ayumu pun tentunya juga berhasil menyelamatkan Taiko Selain itu berkat hal itu juga Ayumu pun jadinya semakin disukai oleh Taiko Kemudian setelah Ayumu mengalahkan sang megalogo Rita Ayumu pun langsung berusaha menggunakan kekuatan sihir milik Haruna Untuk menghapus ingatan para murid sekolahnya Di saat Ayumu sedang berusaha Tiba-tiba saja kekuatan sihir Haruna Mendedak menghilang dari tubuh Ayumu Hal itu disebabkan akibat pertarungan dengan sang megalogo Rita Senjata Haruna pun akhirnya banyak mengalami kerusakan Kemudian akibat kerusakan itulah Yang membuat kekuatan sihir Haruna pun menjadi menghilang dari tubuh Ayumu Lalu akibat rusaknya senjata sihir Haruna Ayumu pun tentunya juga tidak bisa menghapus ingatan para murid di sekolahnya Kemudian karena Ayumu tidak bisa menghapus ingatan para murid sekolahnya Maka kejadian Ayumu yang melawan megalogo Rita pun Akhirnya jadi tersebar jangan cepat di masyarakat Mengataui kabar pertarungannya tersebar Ayumu pun tidak bisa berbuat apa-apa Selain hanya bisa pasrah menerima nasibnya Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu Dan akhirnya Ayumu pun sekarang menjadi sosok terkenal serta populer dari sekolahnya Hal itu dikarenakan akibat tersebarnya kejadian Ayumu yang melawan sang megalogo Rita Ayumu pun mendadak menjadi orang yang terkenal serta populer dari sekolahnya Lalu meskipun Ayumu sekarang sudah menjadi seorang yang populer serta terkenal Akan tetapi kepopuleran Ayumu kenyataannya tidak membuat Ayumu bangga Hal itu disebabkan kepopuleran Ayumu hanya membuat Ayumu jadi semakin malu dengan dirinya Kemudian pada suatu ketika Di saat Ayumu sedang melintas di depan kelas Yuki Ayumu pun pada saat ini disapa serta diajak Yuki Agar pada besok malam Ayumu pergi dangannya untuk mendaki gunung bersama dengan dia Mendengar ajakan Yuki Ayumu pun langsung menerima ajakan Yuki Lalu pada besok malamnya Ayumu dan Yuki pun akhirnya pergi bersama dengan semua teman-teman cewek Ayumu Hal itu disebabkan Teman-teman cewek Ayumu kenyataannya juga ikut serta dalam pendakian ini Lalu selama pendakian ada terjadi berbagai kejadian yang membuat Yuki jadi semakin dekat dengan Ayumu dan teman-temannya Kemudian berkat kedekatan mereka maka Yuki pun tentunya juga semakin akrab dengan Ayumu dan teman-temannya Lalu setelah cukup lama Ayumu dan yang lainnya melakukan pendakian Mereka pun akhirnya berhasil tiba di puncak gunung Setibanya mereka di puncak gunung Ayumu dan teman-temannya pun langsung dibuat kagum dengan pemandangan bintang yang sangat memukau mata Lalu setelah cukup lama mereka melihat bintang dari puncak gunung Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang Pada esok harinya Di saat Ayumu sedang berdiri di sebuah tangga sekolahnya Ayumu pun pada saat ini dikejutkan dengan kedatangan Saraspati Yang tiba-tiba saja langsung memberikan sebuah kertas kepada Ayumu Lalu setelah Saraspati memberikan kertas tersebut Saraspati pun langsung memberitahu Ayumu Agar Ayumu membasahi kertas memberiannya itu Sebab di kertas itu ada tulisan pemberitahuan dia kepada Ayumu Setelah Saraspati memberitahu Ayumu Saraspati pun langsung bergerak pergi Lalu sementara dengan Ayumu Langsung bergerak membasahi kertas tersebut Pada saat Ayumu membasahi kertas tersebut Ayumu pun mendidak langsung terkejut hal itu disebabkan Tulisan kertas Saras kenyataannya merupakan pernyataan rasa suka Saras kepada Ayumu Lalu pada sore harinya Di saat Ayumu sedang sendirian di kelasnya Ayumu pun pada saat ini mendidak didatangi serta diberitahu Saras Mengenai rasa sukanya kepada Ayumu Mendengar pemberitahuan Saras Ayumu pun hanya bisa bingung mendengar pemberitahuan Saras Sementara dengan kaum jumlo pastinya langsung dirisikat tuh cewek Tapi kalau admin sih langsung nolak Karena bukan noli ya Kemudian setelah Saras memberitahu Ayumu Saras pun langsung bergerak pergi dari kelas Ayumu Beberapa hari setelah hari itu Ayumu pun pada hari ini Mempunyai kesempatan untuk menghapus semua ingatan orang-orang Yang mengetahui kejadian pertarungan dia dengan sang Megalogurita Hal itu disebabkan Haruna pada hari ini Ternyata berusaha memperbaiki senjata sihirnya Agar bisa kembali digunakan Singkat cerita Setelah sangat lama Haruna berusaha Haruna pun akhirnya berhasil memperbaiki senjata sihirnya Mengatahui keberhasilan Haruna Ayumu pun langsung berusaha Menggunakan kekuatan serta senjata sihir Haruna Untuk menghapus ingatan orang-orang Yang mengetahui pertarungan dia dengan sang Megalogurita Pada saat Ayumu sedang berusaha menggunakan kekuatan serta senjata sihir Haruna Tiba-tiba saja senjata sihir Haruna Mendedak rusak kembali Lalu akibat kembali rusaknya senjata Haruna Maka kesempatan Ayumu untuk menghapus ingatan orang-orang Yang mengetahui kejadian pertarungan dia dengan sang Megalogurita pun Pastinya juga gagal Ayumu dapatkan Kemudian setelah gagal Ayumu pun memutuskan melanjutkan ke seharian dia seperti biasanya Lalu sementara dengan senjata Haruna Akhirnya pun diserahkan kepada Guru Haruna Dengan tujuan agar Guru Haruna bisa memperbaikinya Kemudian setelah itu waktu pun terus berlalu Hingga pada suatu hari Ayumu dan Haruna pun pada hari ini mendapat kabar gembira dari Guru Haruna Yaitu mengenai dia yang sudah berhasil Memperbaiki senjata sihir Haruna Mendengar kabar tersebut Ayumu dan Haruna pun langsung senang mendengar kabar tersebut Lalu setelah itu pada esok harinya Ayumu, Haruna dan semua teman-teman kelas Ayumu pun Pada hari ini memutuskan Burunding mengenai tema kelas Ayumu Untuk festival budaya sekolah Ayumu Yang sebentar lagi akan segera tiba Kemudian setelah cukup lama Burunding Kelas Ayumu pun akhirnya selesai menentukan tema tersebut Lalu setelah selesai menentukan tema tersebut Kelas Ayumu pun langsung melakukan persiapan Untuk menyambut perayaan festival budaya Lalu setelah itu pada esok harinya Di saat Ayumu sedang berjalan menuju sekolahnya Ayumu pun pada saat ini tidak sengaja bertemu dengan seorang prija misterius Yang tiba-tiba saja langsung memberikan Sebuah cincin kepada Ayumu Kemudian setelah bertemu dengan pria tersebut Ayumu pun langsung bergerak melanjutkan langkahnya menuju sekolah dia Setibanya Ayumu di sekolahnya Ayumu pun langsung bergerak membantu teman-teman kelasnya Mempersiapkan acara festival budaya Lalu selama melakukan persiapan Ada sebuah kejadian yang membuat Ayumu dan Taiko jadi berduaan Karena menyelesaikan tugas dari teman-teman kelas mereka Nih kalau di Indonesia pasti bakal beda lagi ceritanya Kemudian selama Taiko berduaan dengan Ayumu Taiko pun ternyata sangat menikmati waktu kebersamaan dia dengan Ayumu Kemudian setelah cukup lama mereka berduaan Mereka pun akhirnya berhasil menyelesaikan tugas dari teman-teman kelas mereka Setelah selesai Mereka pun memutuskan pulang bersama Lalu singkat cerita Ayumu pun akhirnya tiba di rumahnya Setibanya Ayumu di rumahnya Ayumu pun pada saat ini Dibuat senang dengan kembalinya senjata Haruna ke rumahnya Lalu setelah senang Ayumu pun langsung bergerak menggunakan kekuatan serta senjata sihir Haruna Untuk menghapus semua ingatan orang-orang Yang mengetahui kejadian pertarungan dia dengan sang Megalogurita Kemudian setelah cukup lama menggunakan kekuatan Haruna Ayumu pun akhirnya berhasil menghapus ingatan orang-orang Yang mengetahui kejadian dia dengan sang Megalogurita Pada kesukaan harinya festival budaya sekolah Ayumu pun Akhirnya tiba Selama festival Ada sebuah hal yang membuat Ayumu dan Yuki jadi berduaan Lalu disaat mereka sedang berduaan Ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Yuki jadi pingsan Kemudian akibat pingsan Yuki Kekuatan asli Yuki pun jadinya tidak sengaja terlepas dari tubuh Yuki Melihat terlepasnya kekuatan asli Yuki Ayumu pun langsung bingung harus berbuat apa Disaat Ayumu sedang bingung tiba-tiba saja Ayumu dikejutkan dengan kedatangan pria misterius yang dulu Yang langsung memberitahu Ayumu Supaya memasang cincin yang diberikannya dulu Ke jari tangan Yuki Mendengar pemberitahuan pria tersebut Ayumu pun langsung menjalankan pemberitahuan pria tersebut Lalu setelah Ayumu menjalankan pemberitahuan pria tersebut Tiba-tiba saja kekuatan asli Yuki Mededak bisa dikandalikan Kemudian setelah pria itu memberitahu Ayumu Pria misterius itu pun mededak menghilang dari tempat tersebut Kemudian tak lama setelah itu Yuki pun akhirnya juga sadar dari pingsannya Setelah sadar Ada sebuah hal yang membuat Yuki jadi beranggapan Kalau cincin yang dipasangkan Ayumu kepadanya Merupakan cincin pernikahan dari Ayumu Kemudian akibat anggapan ini Yuki pun jadinya langsung senang mangat tahuinya Melihat senangnya Yuki Ayumu pun hanya bisa bingung melihatnya Pada keesokan harinya lagi Ayumu dan Sarah pun pada hari ini Dibuat bingung dengan fenomena bisunya Haruna Serta berbicaranya Yu Lalu setelah mereka bingung Mereka pun mendapat penjelasan dari Haruna dan Yu Mengenai penyebab fenomena tersebut Dan penyebabnya adalah Haruna ternyata menciptakan sebuah alat Yang mampu memindahkan kekuatan seseorang ke tubuhnya Kemudian karena beberapa alasan Haruna pun akhirnya memutuskan Mencoba menggunakan alatnya kepada Yu Lalu akibat menggunakan alatnya Haruna jadinya tidak bisa berbicara Sementara dengan Yu Akhirnya malah menjadi berbicara Kemudian setelah Yu dan Haruna menjelaskan fenomena itu Ayumu, Yu, Haruna dan Sarah pun Memutuskan pergi ke acara festival budaya sekolah Ayumu Lalu pada saat festival Ada sebuah hal yang membuat Haruna jadi memutuskan Membuang alat penghisap kekuatannya Lalu akibat hal tersebut Alat penghisap kekuatan Haruna pun Akhirnya hilang entah kemana Pada sore harinya Di saat Ayumu Yuki dan teman-temannya sedang berkumpul bersama Ada sebuah hal yang membuat cincin yang diberikan Ayumu kepada Yuki Jadi disita oleh seorang pria yang merupakan guru sekolah Ayumu Melihat disitanya cincin Yuki Ayumu pun tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat saja Lalu setelah itu pada malam harinya Di saat Ayumu dan para murid lainnya sedang berkumpul bersama dengan guru yang mencinta cincin Yuki Ayumu dan para murid lainnya pun pada saat ini dikejutkan dengan perubahan guru yang mencinta cincin Yuki Yang tiba-tiba saja mendedak berubah menjadi cewek loli yang sering dianggap hanjalan oleh Ayumu Hal itu dikarenakan wujud cewek loli ini kenyataannya merupakan wujud asli dari guru mencinta cincin Yuki Kemudian berkat perubahan tersebut Ayumu pun sekarang tahu kalau cewek loli itu bukanlah hayalan melainkan kenyataan Lalu selanjutnya Di saat Ayumu sedang masih bersama dengan cewek loli tersebut Tiba-tiba saja Haruna dan Yu langsung datang menghampiri Ayumu Setelah mereka menghampiri Mereka meredak lemas Hal itu dikarenakan kekuatan sihir mereka Ternyata sudah dihisap oleh cewek loli tersebut Sebab cewek loli tersebut kenyataannya memiliki alat penghisap kekuatan Haruna Yang sebelumnya sudah dibuang oleh Haruna Lalu setelah itu di saat Haruna sedang lemas Haruna pun memberitahu Ayumu Mengenai siapa sebenarnya cewek loli itu Dan cewek loli itu ternyata merupakan seorang penyihir kelas atas Yang bernama Chris Kemudian selanjutnya Setelah Chris mengambil kekuatan Haruna dan Yu Chris pun langsung memberitahu Ayumu mengenai penyebab dia Mengambil cincin Yuki serta kekuatan Haruna dan Yu Lalu setelah mendengar pemberitahuan Chris Ayumu pun jadinya mengerti mengenai penyebab Chris mengambil cincin Yuki Serta kekuatan Haruna dan Yu Dan penyebabnya adalah Chris ternyata ingin menggunakan kekuatan Haruna dan Yu Untuk mempertahankan wujud aslinya Hal itu dikarenakan Chris ternyata mempunyai sebuah kutukan yang membuat wujud asli Chris pun Menjadi tidak bisa bertahan lama Lalu sementara dengan cincin Yuki Ternyata digunakan Chris Untuk mengendalikan kekuatan Haruna dan Yu Kemudian setelah Chris memberitahu hal itu Ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Ayumu Jadi berusaha menghentikan tindakan Chris Lalu setelah melewati berbagai usaha Ayumu pun akhirnya berhasil membuat Chris mengembalikan kekuatan Yu Kembali kepada Yu Lalu setelah Chris mengembalikan kekuatan Yu Chris langsung bergerak pergi dari tempat Ayumu Kemudian setelah itu waktu pun terus berjalan Dan sekarang acara festival budaya sekolah Ayumu pun akhirnya berakhir Lalu beberapa hari setelah selesainya festival itu Ayumu pun pada hari ini berhasil mendapat informasi dari guru Haruna Mengenai satu orang yang merupakan tahanannya yang kenyataan tahu mengenai kelemahan Chris Dan ternyata orang tersebut adalah Kyoko Lalu setelah cerita Ayumu dan teman-temannya pun jadinya berbicara dengan Kyoko Kemudian pada saat pembicaraan Kyoko pun memberitahu mereka kalau dia akan memberitahu kelemahan Chris kepada mereka Asalkan Ayumu mampu membuat senang dirinya Mendengar pemberitahuan Kyoko Ayumu pun tidak punya pilihan lain Selain berusaha membuat senang Kyoko Kemudian selama Ayumu berusaha Ayumu pun ternyata dilindungi oleh Syara Hal itu disebabkan Syara masih curiga kepada Kyoko Selain itu penyebab pilihannya adalah Karena Syara kenyataannya juga mulai mempunyai perasaan kepada Ayumu Kemudian singkat cerita Setelah melatih berbagai usaha Ayumu pun akhirnya berhasil membuat senang Kyoko Lalu setelah Ayumu berhasil membuat senang Kyoko Ayumu pun mendapat memberitahuan dari Kyoko Mengenai dirinya Yang ternyata juga menyukai Ayumu Dan terjadilah cara mengungkapkan perasaan ala psikopat Ya ngeri-ngeri sedap ya Kemudian setelah Kyoko memberitahu Ayumu Kyoko pun langsung bergerak kembali ke penjaranya Lalu setelah itu waktu pun terus berlalu Hingga pada suatu malam Ayumu dan teman-temannya pun pada malam ini Mendapat sebuah kiriman surat dari Kyoko Yang dimana surat ini Ternyata merupakan pemberitahuan Kyoko mengenai kelaman Chris Lalu setelah menerima surat Kyoko Ayumu dan teman-temannya pun langsung membuka surat Kyoko Pada saat mereka membuka surat Kyoko Mereka pun langsung kesal melihat isi surat Kyoko Yang kenyataannya hanya lelucon Kyoko Kemudian pada esok harinya Ayumu pun pada hari ini Kembali mendapat informasi dari guru Haruna Mengenai seorang rekan Yu yang bernama Naigli Ria Atau bisa juga disebut dengan nenek Bukan nenek ya Yang ternyata mampu menghadapi Chris Kemudian setelah mendapat informasi itu Ayumu pun langsung berusaha mencari kabarada nenek Dengan tujuan Agar dia bisa meminta bantuan nenek Untuk mengalahkan Chris Lalu pada suatu ketika Di saat Ayumu sedang mencari kabarada nenek Ayumu pun pada saat ini didatangi Serta diminta Saras Agar Ayumu Mengunjungi pertunjukan konser musik album pertamanya Yang sebentar lagi akan segera tiba Mendengar permintaan Saras Ayumu pun langsung menerima permintaan Saras Kemudian setelah Saras meminta hal itu Saras pun langsung memberikan sebuah tiket konsernya kepada Ayumu Setelah memberikan tiket tersebut Saras pun langsung bergerak pergi Kemudian sementara dengan Ayumu Pastinya pun langsung kembali melanjutkan usahanya mencari kabarada nenek Lalu segera cerita Ayumu pun akhirnya berhasil menemukan nenek yang ternyata merupakan Seorang cewek super seksoi Wah ternyata sesuai dengan namanya ya Setelah Ayumu berhasil menemukan kabarada nenek Ayumu pun langsung berbicara dengan nenek Pada saat pembicaraan Nenek pun memberitahu Ayumu Bahwa dia akan bersedia membantu Ayumu Apabila Ayumu membantu dia menyelesaikan pekerjanya Mendengar pemberitahuan nenek Ayumu pun tidak punya pilihan lain Selain berusaha menyelesaikan pekerjaan nenek Selama Ayumu berusaha Ayumu pun akhirnya juga dibantu oleh ketiga teman ceweknya Kemudian setelah cukup lama Ayumu berusaha Ayumu pun akhirnya berhasil membantu pekerjaan nenek Lalu selain berhasil membantu pekerjaan nenek Ayumu pun ternyata juga berhasil memunuhi permintaan Saras Kemudian berkat hal tersebut Saras pun pastinya juga semakin suka dengan Ayumu Lalu beberapa hari setelah hari tersebut Ada terjadi beberapa kejadian membuat guru Harna Jadi terpaksa menghapus sebagian besar ingatan Ayumu Kemudian akibat tindakan guru Harna Ayumu pun jadinya banyak kehilangan kenangannya bersama dengan teman-temannya Mengataui Ayumu kehilangan ingatannya Yu, Haruna, dan Syerapon Langsung sedih mengatauinya Sebab mereka bertiga kanyatannya sama-sama mempunyai perasaan kepada Ayumu Hal itu dikarenakan Yu kanyatannya juga mempunyai rasa suka kepada Ayumu Kemudian setelah sedih Mereka pun memutuskan meminta bantuan guru Harna Agar bersedia membantu mereka mengembalikan ingatan Ayumu Mengetahui permintaan mereka Guru Harna pun memutuskan menerima permintaan mereka Setelah meminta bantuan kepada guru Harna Mereka pun langsung berusaha mengembalikan ingatan Ayumu Lalu setelah melewati berbagai usaha Mereka pun akhirnya berhasil mengembalikan ingatan Ayumu Kemudian setelah itu waktu pun terus berlalu Dan akhirnya Ayumu dan temannya pun sekarang sudah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti semula Lalu setelah itu semuanya pun berakhir dengan bahagia Dan ceritanya pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!